Halo guys, Dimas disini dan kali ini review kita bakal agak beda Dimana kali ini kita bakal review Nike Air Zoom Tempo FlyEase Dan kita gak bakal potong-potong sepatunya Karena jujur aja ini adalah sepatu yang lagi kita perbaikin Oke, pertama gue bahas dulu sedikit tentang FlyEase ini ya Nah, dimana FlyEase ini teknologinya Nike yang terbaru Untuk memudahkan orang-orang yang kesulitan mengikat tali sepatu Biar lebih gampang pake sih sepatunya Atau buat orang-orang yang males pake aja sih Ini bahan soalnya memang mirip-mirip sama yang dipake Vaporfly Dan ada tambahan Air Zoom-nya disini Yang harusnya kasih tambahan bonch buat kaki kalian Plus setau gue ini ada plat karbonnya di dalem Tapi gue belum bisa mastiin ya Nanti kalau kita udah buka mungkin kita bisa liat dalam mana kayak gimana Nah, yang menarik dari sepatu ini ada teknologi FlyEase Yang memudahin kalian pake sepatunya tanpa iket-iket Cukup injek disini dan tahan disini Kaki kalian bakal sliding dengan mudah ke sepatunya Kalau kita bahas sampernya, ini bener-bener breathable pake banget Satu yang menarik buat gue adalah di bagian belakangnya sini Dimana ini gak terlalu breathable Tapi ada beberapa struktur-struktur yang ngebantu si FlyEase-nya Kemudian ini juga dikasih Ada padding-padding ya busa-busa disini yang bikin kaki kalian kekunci dengan sempurna Dan ini memastikan kalian waktu lagi lari pake sepatu ini Juga bener-bener bisa ke support lah dengan baik Terutama bagian ankle-nya sini Jujur gue excited banget buat bahas sepatu yang udah dipake 1000 km ini Dimana kalau kita liat ya Kondisinya memang sudah gak... Ya gak kayak baru lah pastinya Dimana bagian sole-nya Ini kan memang ada warna-warninya Ada 4 warna Si usernya itu nampaknya sudah pernah nge-repaint warna-warna ini Dan kayaknya repaintnya sendiri deh Kemudian kita liat juga di mid sole-nya Ini udah mulai kempes Ini memang akibat yang wajar dari penggunaan sepatu lari 1000 km Dengan bahan sole kayak gini Sepatu ini kan nahan bobot badan kalian ya Makin lama dipres Bahan kayak gini tuh memang akan makin kempes Tapi memang ini masih empuk ya Kalau kalian pegang gitu Kalian coba Ya ini empuknya masih nice Tapi performanya sebagai sepatu lari Jelas sudah berkurang Makanya selalu disarankan Kalau sepatu kalian sudah 1000 km Untuk mengganti sepatunya Selain di mid sole Kita udah liat juga beberapa kerusakan Seperti di bagian samping-samping ini Lemnya udah mulai kebuka Dan ini wajar banget Dan soal lem ini juga berlaku di outsole-nya Dimana kalian bisa liat ya udah kebuka kayak gini Bahan outsole Nike ini juga sebenernya gak super kuat-kuat banget Kayak kalian bisa liat Ini udah mulai sobek-sobek kayak begini Dan ya ini gak apa-apa Memang artinya user sepatu ini tuh pake sepatu ini dengan Sebenar-benarnya sewajar-wajarnya dan sebaik-baiknya Gue yakin ini sepatu pasti udah nemenin usernya Berkilo-kilo meter ke berbagai macam race day Dan sekarang saatnya sepatu ini dapet nyawa yang baru Dengan cara apa? Ganti sole Dan sepatu ini memang akan digunakan sebagai sepatu casual nantinya Nah untuk itu kita juga akan bahas bagian sole-nya Tapi kita akan lakukan itu setelah kita gas bedah sepatunya Ganti sole-nya Sebelum mulai gue akan disclaimer dulu kalau review ini mungkin gak akan sangat-sangat komprensif seperti review kita yang lainnya Karena ini adalah sepatu yang sedang kita reparasi dan kita tidak mungkin untuk menguji coba sepatu ini pada seperti seharusnya Jadi review kali ini hanya berkisar tentang teknis materialnya saja Dan kalau teman-teman adanya user sepatu ini teman-teman bisa tambahin pendapat kalian di kolom komentar Let's go kita mulai dari uppernya Itu gue suka banget sih ya namanya juga nitnya Nike meskipun problematik Tapi ini sangat-sangat breathable dan enak banget Untuk breathability kalian bisa lihat seperti di layar Dan gue harus kasih tau dulu kalau breathability sepatu ini mungkin gak akan sebagus seperti Nike Zoom yang lainnya ya Karena Refly East ini itu punya struktur yang menjaga bentuknya di tengah-tengah sini nih Kurang lebih mulai dari sini ke sini Jadi untuk breathabilitynya jelas berkurang di bagian tengah ini Tapi itu gak buruk karena ya ini masih sepatu yang adem Jujur aja untuk uppernya ini Gue awalnya pengen kasih nilai 9 bahkan 9,5 dari 10 Tapi mengingat ini sepatu lari dan gue yakin sebenernya untuk breathabilitynya masih bisa di improve lagi Gue akan kasih nilai 8,5 untuk kualitas uppernya Next kita lanjut ke bagian installnya Untuk installnya khas banget Nike Biasa pakai banget Jadi cuma dua lapis, lapisan fabric di atasnya sini dan busa-busa kayak ginian doang Ini kurang aja malah Saran gue sebenernya kalau kalian memang pelari serius dan akan pakai sepatu ini buat race day Kalian bisa ganti installnya dengan install lain yang lebih nyaman sesuai dengan kebutuhan kalian Lanjut lagi ke bagian bawah Nah dimana disini gue akan sangat apresiat sekali strobel stitchnya Nike Ya wajar dong sepatu ini gak murah Dan strobel stitchnya itu udah sangat rapi Sangat sesuai kualitasnya untuk kelas-kelas sepatu kayak gini Nah yang mau gue kritik sebetulnya adalah bentuknya Gimana kalian bisa lihat ya Bentuknya dan installnya itu seperti ini Ini tuh sempit Jadi kalau kaki kalian gak nero Kaki kalian bakal terjumpit banget di sepatu-sepatunya Nike Sebenernya hampir semua sepatu Nike sih Dan amannya memang untuk sepatu-sepatu Nike Kita bisa naik sekitar satu size Next kita akan bahas ke inti cerita dari semuanya Yaitu sole-nya Disini gue akan memperlihatkan bongkaran utuh dari si sepatunya Mulai dari upper Kemudian bagian sole Yang pertama nih ya Ini mid sole-nya itu banyak banget foam-nya Ini kalau gue baca nama foam-nya adalah react Dan koreksi gue kalau salah Dan foam dia kini ngejepit satu plat plastik Ijinkan gue buat bongkar-bongkar dulu isian dari sepatu ini A little longer than a few minutes later Foam dia kini meskipun feel-nya empuk Jujur aja dari tes durometer itu hasilnya masih lebih keras Daripada punyanya adidas Mungkin dia ngincar ke stability daripada keumpukannya Meskipun sepatu ini tuh aslinya sangat empuk Nah kalau kalian pernah ngerasain pake sepatu ini Itu feel-nya tuh wah gila empuk banget Gue pribadi memang gak pernah nyobain seri ini Tapi untuk Vaporfly yang pake foam sama dengan sepatu ini Gue pribadi pernah cobain Dan feel-nya tuh bener-bener enak banget Gak sebaat lah Yang akan jadi pembahasan kita kali ini Adalah di plat plastiknya Loh, plat plastik? What? Yes, untuk seri Air Zoom Tempo ini Menggunakan plat plastik Sebagai sense-nya Bukan plat karbon Memang di lineup ini Gak semuanya memakai plat karbon Hanya beberapa sepatu aja Dan selebihnya pake plat plastik seperti ini Karena di sepatu ini Ini lebih dibuat untuk stability Jadi fungsi sense plastik ini Untuk distribusi energi yang merata Dari ujung ke ujung Makanya Sense-nya itu tuh panjang banget Dan ini Kelenturannya oke ya Elastisitasnya juga oke Ini bukan kayak plat karbon yang ngasih tambahan efek pegas Tapi ini lebih ke distribusi energi yang merata aja Nah kita mau coba Liat satu lagi nih yang unik Nah gue pribadi Waktu nyoba seri-seri ini nih Ya gue mempertanyakan Kenapa harus pake beginian Karena kalo gue pribadi lebih suka yang foam semua aja Kayak Vaporfly Nah kenapa? Karena ini tuh empuk sih gitu kalo dipegang Tapi jujur aja pas kalian nge-huntem ground gitu ya Bagian ininya nih Itu tuh rasanya bakal kayak apa ya Kayak nginjek policy tutor kecil lah Dan pas gue cari-cari ternyata bener Beberapa reviewer juga mengatakan hal yang mirip-mirip Dengan yang gue sampaikan Tapi bisa jadi perkataan gue ini gak valid Karena gue belum pake buat lari ya temen-temen ya Gue cuman ngetes gini aja gitu Dengan indera gue yang terbatas ini Ya untuk energy returnnya Gue jujur gak yakin Dengan performasi ininya Yang jelas air zoom ini lebih kuat daripada Air unit yang biasa dipake Nike Di seri-seri sepatu airnya Meskipun gue juga harus bilang Gue pribadi lebih menyarankan Kalo kalian gak usah pake ini aja deh gitu Kalo mau lari terutama di race day Setelah gue coba pelajari lebih dalam Memang sepatu ini tuh bukan buat race day Sepatu ini tuh untuk daily trainer Dan ketika gue coba tilik-tilik lagi gitu ya Mid soulnya ini Ini tuh Oh iya gue paham Ini memang untuk Kasih stability ke kaki kalian Untuk nge-support dengan baik gitu Kaki kalian Ngasih keempukan Dan itu semua memang cocok banget Untuk daily trainer Tapi masalahnya Gue menemukan banyak banget review-review lain Yang mengatakan Sepatu ini tuh jadinya gak enak dan sakit Kalo dipake di atas 15 km Dan gue ngerti sih kenapa Karena satu menurut gue adalah faktor si air zoomnya ini Yang kedua adalah faktor bobotnya Dimana bobot sepatu ini tuh kurang lebih 270an gram Nah ini sedikit lebih berat daripada Vaporfly Gue bisa ngebayangin lah Kalian lari full marathon dengan bobot sepatu kayak gini Ini lama-lama mendingan dilepas gak sih? Sedangkan setelah memperhatikan material sepatu ini Gue mulai memahami kalo Sepatu ini juga gak dibikin untuk ngebut Sepatu ini dibuat untuk kalian-kalian Yang pacenya masih di atas 3 Artinya bukan pelari yang kebut-kebutan banget Yang memang pengen lari dengan kecepatan stabil gitu ya Mungkin pacenya di atas 5 gitu Itu oke banget sih memang pake sepatu ini Artinya ini memang lebih cocok Lebih nyaman dipake sehari-hari Justru ya daripada si Vaporfly Terakhir ini adalah bagian outsole-nya Ini outsole-nya cukup kuacuk durable Untuk jangka waktu yang lama Nah sepatu ini memang jujur sudah harus pensiun Dan salah satu yang gak rusaknya Itu bagian outsole-nya Oke ada sih rusaknya Agak sobek-sobek gitu ya dikit disini Tapi ini masih acceptable sih sebenernya ya Meskipun ini baiknya udah gak dipakein lari lagi nih Kayaknya kalian bisa liat nih Ini guratan-guratannya masih tebal Gak nipisin kayak banyak sepatu lari lain Ketika sudah nyampe 1000 km Ini good job banget sih Gripnya masih bagus Ya everything bagus banget lah Buat bagian ininya Terus salah satu kekurangannya lagi Yang kita temukan adalah lemnya Jadi penyakit sepatu running-nya Nike Mau Vaporfly kayak mau air zoom kayak Kita selalu menemukan Kalau lemnya itu cepet lepas yang bagian samping-sampingnya Jadi ya gimana lagi gitu Karena sepatu kayak gini Itu dipake untuk performa tinggi sama kalian Dan ya untuk bagian soalnya sendiri Tadi gue belum kasih rating ya Gue akan kasih rating 8 Kalau ini Vaporfly gue akan kasih 9 Bahkan 9,5 Ya bagi gue justru air zoom-nya ini mengganggu Tapi catatan aja buat kalian Ini untuk kita pake lebih rutin gitu ya Daripada Vaporfly sebenernya jauh lebih enak Ngomong-ngomong soal kenyamanan Sepatu ini tuh ya nyaman Dan gue juga akan kasih rating 8,5 lah Untuk kenyamanannya si sepatu ini sendiri Bahkan kalau boleh gue akan kasih tambahan 0,25 lagi deh Karena selain empuknya ya terus nyaman lah gitu kalian pake running sehari-hari Ini ada kenyamanan ekstra untuk fly east-nya Ini faktor ternyaman ya bagi gue ya Bagi gue pribadi ketika ngeliat sepatu ini Fly east-nya tuh luar biasa lah kasih ekstra kenyamanannya Overallnya gue ngerasa ini tuh sepatu bagus Ya catatan aja ini memang bukan sepatu murah Jadi buat kalian-kalian nih yang baru-baru mulai lari Dan kebelet plat karbon gitu ya Coba dulu deh lirik-lirik dulu sepatu kayak gini Karena kalau kalian udah consider ke plat karbon Padahal mungkin PS-nya belum PS3 Gue kurang saranin Mendingan ke sepatu-sepatu kayak gini Tapi sekali lagi ini bukan sepatu murah Cocok lah buat real culture yang belum sanggup plat karbon Tapi pengen keliatan tetap keren Yang jelas gue pribadi pun ngerasa Harga yang ditawarkan di sepatu ini tuh masih agak overpriced Ada baiknya kalau kalian beli di harga diskon aja deh sekalian Itu aja tentang review singkat soal si sepatu ini Gue sangat terbuka akan masukkan kalian Sharing-sharing aja tentang pengalaman kalian memakai sepatu ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Komen juga next sepatu running apa lagi yang harus kita bedah Atau ada fungsi-fungsi apa lagi sih dari sepatu-sepatu running ini Yang pengen kalian tau selanjutnya Gue Dima Suruh Diri Sampai ketemu di Buda Sepatu selanjutnya Sub indo by broth3rmax